Umat Islam yang memiliki kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji maupun ibadah umrah di tanah suci tentunya menjadi sesuatu yang harus disyukuri Selain bisa menjalankan perintah agama dan melihat secara langsung jejak para nabi Hal lain yang tak ketinggalan ketika beribadah di tanah suci adalah berburu oleh-oleh haji kastimur tengah Para jamaah haji yang sudah menyelesaikan serangkaian ibadah hajinya sebelum pulang ke tanah air akan menyempalkan diri terlebih dahulu membeli oleh-oleh haji Dimana oleh-oleh tersebut untuk diberikan kepada anggota keluarga, sanak saudara, rekan-rekan, dan tetangga yang silaturahmi ke rumah saat pulang haji nanti Seolah hal ini sudah menjadi sebuah tradisi ketika sepulang haji dengan membawa sebuah oleh-oleh haji Rekomendasi oleh-oleh haji Untuk berburu oleh-oleh haji ada banyak tempat yang bisa dikunjungi Baik di Mekah, Madinah, maupun di Jeddah Bahkan di tempat-tempat tersebut terdapat pusat oleh-oleh yang populer dan banyak dikunjungi oleh para jamaah haji Oleh-oleh haji atau umroh yang bisa teman-teman bawa untuk pulang ke tanah air bisa seperti kurma Oleh-oleh haji atau umroh pertama yang bisa teman-teman bawa adalah kurma Ya, kurma menjadi oleh-oleh populer yang selalu dibawa oleh para jamaah dari tanah Arab Meskipun kurma banyak dijual di Indonesia Namun tetaplah memiliki sensasi yang berbeda jika mengonsumsi kurma secara langsung yang dibawa dari tanah Arab Misalnya saja kurma nabi atau kurma ajwa yang warnanya hitam dan rasanya yang manis alami Selain kurma, teman-teman juga bisa bawa oleh-oleh umroh atau haji seperti tasbi, sajadah, siwa, parfum, dan lain-lain Tapi saya ada rekomendasi yang paling cocok nih untuk oleh-oleh haji atau umroh Yaitu souvenir Oleh-oleh haji berikutnya yang juga kerap dibawa oleh para jamaah haji adalah souvenir Ya, beberapa tempat pembelanjaan di tanah Arab banyak menjajankan souvenir yang menarik dan estetik dengan harga bervariasi Akan cantik sekali jika diletakkan di salah satu sisi rumah atau bisa juga diberikan kepada sanak saudara yang bisa dijadikan kenang-kenangan Souvenir yang bisa dibeli misalnya saja replika Ka'bah dan Masjid Nambawi Dengan membeli souvenir tersebut dan meletakkannya di rumah, hal itu akan selalu mengingatkan pada perjalanan indah ibadah di rumah Allah SWT Seperti saja Jadi teman-teman gak perlu pusing mikir souvenir apa karena jalan ini sudah ada di Indonesia Tinggal teman-teman fokus pada ibadahnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!